Intro Kepada Ketua Organtri Masa Bakti 2023-2024 Saya Muhammad Kawas Taufi Kulwakim Ketua Organtri Masa Bakti 2023-2024 Suatu hari, ayahku pernah berkata kepadaku Suatu saat nanti Tapi, kamu akan menjadi pemimpin di masyarakat Maka, belajarlah yang bersungguh-sungguh Ambil semua kesempatan yang ada Jangan ragu dengan pilihanmu Semua orang memiliki potensi untuk berbuat salah Dan setiap orang memiliki hak untuk dimaafkan Jika ia bersungguh-sungguh dan mengakui kesalahannya Dengan pertahunan And this is it This is us Our journey is to start from here We taking every possible choices And we don't feel sealed with our choices The step to be the leader of the world We brought it 2023-2024 This is our first journey Start in Re-Organisation Re-Organisation Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang celah ini Kita akan menyaksikan beberapa tayangan Acara Re-Organisasi Tahun 2023-2024 Mulai dari proses penyeleksian LK1-LK2 Pemira Dan pelantikan Seberapa seru sih kegiatannya? Mari kita simak Kami berdedikasi Untuk membentuk santri Yang tidak hanya unggul jalan ilmu pengetahuan Tapi juga memiliki keterampilan yang kritis Dengan kucah bismillahirrahmanirrahim Saya Fadil Fikami Selamat menikmati Masa ketika 2022-2023 Tinggal ini Menyerahkan segala hal Ampatnya Pemuanan Gantari Menjawab Keputu Pusat Perganti Masa bakti 2022-2023 Kepada Ketua Organistri Masa bakti 2023-2024 Saya Mohonah Kauras Selamat menikmati Selamat menikmati Ketua Organistri Masa bakti 2023-2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, tayangan tersebut adalah proses penyeleksian Organtri Masa Bakti 2023-2024 Semoga kakak-kakak pengurus baru ini bisa menjadi panutan yang baik bagi santri lainnya Dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua Amin Saya, Zian Fadil Mubarak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih